Hai cacar monyet itu sama seperti penyebabnya sama seperti cacar air atau cacar api yang sekarang cacar api sudah tidak ada ya sudah hilang sejak tahun kapan gitu ya sekarang ada hanya cacar air nah cacar monyet ini juga sama seperti cacar tapi kecenderungan untuk kestadium yang lebih lanjut sampai ke kematian itu itu jauh lebih ringan daripada cacar air penyebabnya adalah virus virus itu jenis virusnya poxviridae spesiesnya itu orto orto poxviridae pemirsa bincang sehati virus cacar monyet atau monkey box virus atau MPXV merupakan orto pox virus yang menyebabkan penyakit menular pada manusia yang serupa dengan cacar penyakit cacar monyet ini pertama kali muncul pada pedesaan di Afrika Barat dan Tengah kasus penyakit ini kerap ditemui di dekat hutan hujan tropis di mana terdapat kontak yang sering dengan hewan terinfeksi tidak ada bukti hingga saat ini bahwa persebaran dari orang ke orang dapat menularkan cacar monyet pada manusia hingga saat ini persebaran penyakit ini diketahui hanya dari hewan ke manusia penyakit ini dapat ditularkan melalui kontak dengan darah cairan tubuh atau bekas luka dari hewan yang terinfeksi gejala dari penyakit ini dapat terjadi mulai 14 hingga 21 hari beberapa gejala yang muncul dari penyakit ini berupa demam sakit kepala parah membengkakan kelenjar getah bening sakit punggung nyeri otot dan juga kurangnya energi ruang pada kulit juga dapat muncul dan biasanya dimulai dari wajah baru kemudian menyebar ke bagian lain tubuh lesi ini kemudian berkembang dari makulopapules atau lesi dengan bentuk rata menjadi vesikles benjolan kecil padat bintik-bintik hingga menjadi lapisan kulit kering halo pemirsa bincang sehati apa kabar semoga semua dalam keadaan sehat ya senang sekali saya Monica Riza bisa menemani Anda dalam program talk show yang syarat dengan informasi inspiratif untuk Anda dan keluarga dan juga dalam program bincang sehati ya pemirsa bincang sehati kalau tadi Anda sudah melihat di awal yang kanibat saat ini mengenai cacar monyet nah penyakit ini kan sepertinya lagi banyak dibicarakan ya karena penyakit ini tidak bisa dikenali sendiri dengan sejumlah gejala yang terlihat banyak juga yang menyerupai gejala-gejala penyakit yang lain dan perlu dilakukan tes di laboratorium secara khusus untuk bisa melihat munculnya penyakit ini saat ini belum terdapat penanganan yang spesifik dan juga vaksin untuk penyakit cacar monyet ini tapi penyebaran penyakit ini bisa dicegah dan bisa dikendalikan nah pemirsa bincang sehati hari ini kita akan membahas mengenai waspadai cacar monyet jadi untuk Anda ingin bertanya atau berkonsultasi Anda bisa menghubungi nomor telepon 021-290-32644 atau Anda juga bisa bertanya melalui Instagram at bincangsehati.itv untuk membahas mengenai waspada cacar monyet saya akan langsung bicara-bicara dengan arah sumber kita hari ini Dr. Natalia Primadona SPKK spesialis kulit dan kelamin dari Rumah Sakit Royal Taruma Halo dok apa kabar? Baik Oke dok ini sepertinya penyakitnya memang lagi banyak dibicarakan ya cacar monyet ini Sebenarnya dimaksud dengan cacar monyet ini apa sih dok? Cacar monyet itu gejala seperti cacar air atau cacar api yang sekarang sudah musnah ya Jadi seperti ada bentol-bentol tapi isinya tuh bukan air jadi seperti menyerupai cacar air Oke Nah tapi dia itu diperantarai dari hewan Kalau cacar air kan tidak ya manusia ke manusia Kalau cacar monyet itu dari hewan ke manusia Oke Nah kalau tadi sepertinya juga di depan sebenarnya dari mana sih asalnya awalnya penyakit ini? Awalnya sih diketemukan tuh pada tahun 1958 di Denmark Oke Denmark Dari Kera Dari dua Kera Tapi setelah itu tidak ada lagi kasus Oke Setelah itu tahun 1970 itu baru muncul di Kongo Kongo itu di Afrika Afrika Tengah ya Nah itu mulai banyak dari 1970 itu sampai sekarang di Kongo itu selalu ada kasusnya Sampai tahun 2017 Oke Ya Tapi tidak ada di negara lain itu tidak ada laporan Nah kemudian tahun 2013 mulai itu ada di Amerika Oke Itu beneran dari penduduk yang memelihara anjing Ya Dimana anjing itu terinfeksi sama tikus yang datang dari Afrika ke Amerika Agak jauh juga ya Jalan-jalannya jauh Iya Kemudian itu cuma hanya satu laporan Kemudian tahun 2017 kalau tidak salah ya ada di London sama di Israel Oke Ya Tahun 2018 Tahun 2019 lah ini ya baru ke Singapura Yang baru-baru ini ada ya Ya yang baru-baru ini ya Ya sampai situ aja Oke Tapi yang memang ada selalu kasusnya itu di Afrika di Kongo itu Memang ada di negara lainnya di Afrika ya Tapi yang terbanyak itu di Kongo Oke Nah penyakitnya kan dari virus ya dok ya Nah bagaimana bisa Walaupun penyebarannya agak lama gitu Maksudnya kasusnya lama untuk bisa Dari 1950 sekian ke 1970 Apakah penyebaran yang sulit atau memang penyakitnya yang bisa dibilang langka atau bagaimana tuh dok? Iya Karena memang di Afrika itu mungkin Belum terapinya belum diketahui bagaimana ya kan Penelitian mereka juga tidak seagresif mungkin ya di negara lain Jadi kasus itu akan Kasus itu selalu ada Oke Tapi selain dari monkeypox ini kan juga ada virus lain yang dari hewan Seperti antraks Ya Ebola Kemudian ada lagi flu burung Itu semua dari virus dari hewan Gitu Jadi kemungkinan Karena Mereka mungkin tidak meneliti lebih lanjut ya Jadi kasus itu selalu ada satu satu apa dua tiga itu selalu ada Terutama di Afrika Oke Jadi mungkin di negara lain karena tidak teridentifikasi ya Tidak ada keluhan seperti itu ya Mereka tidak meneliti itu Kemungkinan seperti itu Oke Ya jadi karena memang dan memang kayaknya memang hanya terjadi di daerah yang tropis gitu ya dok ya Ya terutama negara-negara yang mempunyai banyak hutan ya Karena memang faktor pernah perantara itu monyet Atau tupai Atau tikus-tikus gambia Tikus gambia itu tikus yang besar sekali Nah kemudian ada lagi monyet ya Iya Monyet itu ada di penduduk yang bekerja di hutan Kemudian dia mungkin terkena gigitan atau cakaran Nah dia masuk itu virusnya Nah dia menyebarkan ke yang lainnya Oh Lengkungan lainnya Iya 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 Tapi kan kalau berbicara mengenai virus artinya kan berhubungan dengan sistem kekebalan tubuh Iya betul Nah apakah bisa menular pada orang-orang yang memiliki sistem kekebalan tubuh yang baik? Iya Kita nggak pernah tahu ya kita tuh punya daya tahan tubuh yang baik apa enggak ya Tapi biasanya untuk yang cacar ini memang kaitannya sama daya tahan imunitas Kalau misalnya kita punya daya tahan imunitas yang besar yang tinggi Kita mungkin terkena tapi tidak sampai sadium lanjut Oke Iya 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 Oke deh nanti kita masih akan bincang-bincang lagi ya dok ya Oke pemirsa bincang sehati Hari ini kita masih membahas mengenai waspada cacar monyet Jadi untuk anda yang bertanya atau berkonsultasi Anda bisa menghubungi nomor telepon 021-290-32644 Atau anda juga bisa bertanya melalui instagram at bincang sehati daai tv Berikut ini ada informasi untuk anda Ya pemirsa kembali lagi ke bincang sehati Dan hari ini kita masih membahas mengenai waspada cacar monyet Jadi untuk anda yang ingin bertanya atau berkonsultasi Anda bisa menghubungi nomor telepon 021-290-32644 Atau anda juga bisa bertanya melalui instagram at bincang sehati daai tv Kembali saya akan bincang-bincang dengan arah sumber kita hari ini Dokter Natalia Primadona SPKK spesialis kulit dan kelamin dari rumah sakit Royal Taruma Oke dok Untuk penyakit cacar monyet ini Sebenarnya siapa saja sih yang bisa terkena penyakit ini? Satu orang-orang yang mempunyai daya tahan tubuh yang lemah Misalkan ya itu ya Atau misalkan orang-orang yang terlalu capek Jadi pasti daya tahan tubuh yang lemah Kedua orang-orang yang memang pergi ke negara-negara yang terjangkit penyakit itu Oke Misalkan bisnismen Mungkin dia ke negara Afrika Kemudian dia traveling ke negara lain Itu dia bisa menjadi perantara Untuk masuknya monkey post ke negara berikutnya Oke Itu bisa Itu saja Mungkin kalau misalnya berbicara Orang yang pergi ke negara yang memang terjangkit penyakit ini Berapa lama misalnya dia ada di negara tersebut sampai akhirnya bisa tertular? Masa inkubasinya tiga minggu Oke tiga minggu ya Sekitar dua sampai tiga minggu Oke Nah itu nanti mungkin dijelasin di gejalanya ya Sebenarnya kalau penyakit cacar monyet ini bisa gak sih berkembang di daerah yang memang bukan dari asalnya Kalau tadi kan di awal dikatakan nih dari Afrika bisa tiba-tiba ada di Amerika itu kan jauh sekali tuh Itu yang tadi saya bilang ada orang ada perantara yang masuk ke negara itu Oke Sama seperti cerita yang di Singapura kan yang Mei ini Yang baru-baru ini Ya kan dari orang Nigeria Dia ada workshop di Singapura ya Dia datang Setelah dia datang dia lakukan workshop itu sekitar dua tiga hari Setelah itu dia ada gejala tuh demam, sakit kepala dan macam-macam itu Kemudian dia berobat, dia telepon atau apa ya dia berobat ke hospital Kemudian dicek darahnya Ternyata Memang ada Diketemukan monkeypox virus itu Oke ya 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 Nah kalau misalnya tadi sudah dikatakan sama dokter dari awal masa inkubasinya Nah gejala awalnya itu apa sampai bisa terdeteksi oh ini ada monkeypox gitu Iya Gejala tuh biasanya demam Satu sampai tiga hari Atau mungkin bukan demam ya Kayak menggigil, panas, dingin gitu ya Kemudian nyeri punggung, nyeri sendi-sendi Kemudian ada lagi pembesaran kelenjar ketah bening Mungkin dia sakit menelan gitu ya Iya Nah Sambil di, apa, keluar lagi gejala kulitnya Kayak ras merah Iya Atau kayak bentol-bentol Kayak digigit nyamuk gitu Tapi dalamnya ada isinya gitu Oke Nah kalau, itu kalau gejala awalnya ya Nah kalau misalnya ternyata penyakitnya ini didapat dari hewan yang tadi dokter katakan Mungkin dicakar atau mungkin digigit gitu Prosesnya bagaimana sampai akhirnya timbul gejala yang tadi dokter sebutkan itu Apakah dari bekas cakarannya akan timbul yang disebut makul-makula atau papula yang beruntus-beruntusan seperti itu di sekitar gigitannya atau bagaimana tuh? Iya Biasanya kan perantannya dari hewan ya Satu mungkin dari gigitan atau cakaran atau memakan daging hewan itu Oke Yang memakan daging hewan itu Kalau misalnya dari gigitan atau cakaran, dicakar gitu kemudian luka ya Luka itu virus masuk Karena virus akan cepat masuk dengan media luka Oke Karena kan tidak ada barier kulit yang melindungi lagi Iya Pada saat virus masuk, badan kita bikin respon Ya Ya, bikin respon itu dengan gejala panas, meriang, tidak enak badannya itu Kemudian dengan masa inkubasi 2-3 minggu muncullah itu Muncul gejala kulitnya, maksud saya Sedangkan dalam 1-2 minggu muncul gejala simptomatika seperti panas, tidak enak badan, nyeri punggung Oke Sampai kadang-kadang ini juga bisa masuk ke organ dalam Mempengaruhi organ dalam Karena dia kan bisa memperbesar kerenjaan ketah bening Iya Itu yang mungkin bisa diraba gitu Iya Nah itu dia bisa masuk ke infeksi dari mata Korneanya bisa skar Bisa encefalitis Encefalitis itu infeksi otak Bisa masuk ke pencenan juga Bisa masuk ke ispah, infeksi saluran nafas Itu biasanya kalau yang sampai dia menyerang ke otak Itu biasanya berapa lama sih dok? Dari awal dia masuk Kan butuh waktu untuk inkubasi dulu ya 2-3 minggu ya Nah kalau misalnya tidak ditangani Dibiarkan Sepertinya ini demam biasa Oh sepertinya ini karena kecapean aja gitu Didiamkan begitu saja Kira-kira berapa lama sampai bisa menimbulkan gejala encefalitisnya begitu Nah itu maksimalnya 3 minggu Tergantung orang itu daya tahan imunitasnya seperti apa Kalau memang dia termasuk orang yang stabil Imunitasnya mungkin agak lama ya Mungkin mendekati 3 minggu dia baru muncul seperti itu Kalau misalkan daya tahan tubuh lemah ya Mungkin dari 1 minggu 10 hari sudah ada gejala-gejala seperti itu Pencenan gak baik, ispah, bronkob pneumonia Oke oke Nah kalau misalnya yang dirasakan adalah gejala awalnya yang nyeri dan sebagainya itu apakah harus segera ke dokter gitu? Ya kalau misalkan orang yang aware sama badan dia ya Pertama udah demam Demam 3 hari pasti orang nyangka wah kalau gak demam berdarah tipes nih Ya kan pasti berobat Berobat dapat obat 4 hari gak ada kesembuhan Malah muncul nyeri punggung Pokoknya gejala yang tidak Gak lazim Nah itu harusnya berobat lagi lebih lanjut Apalagi dia orang yang traveling Ya kan pergi ke negara-negara yang dikabarkan ada penyakit itu di negara itu Nah itu harus di waspadai ya Oke Nah kalau yang membedakan penyakit cacar monyet ini dengan penyakit cacar yang lain itu sebenarnya dimananya tuh dok? Masa inkubasinya dari sejak pertama kali kena sampai muncul gejala Kalau cacar air itu cuma sekitar seminggu dua minggu seminggu lah ya Kalau ini kan lebih lama 2 sampai 3 minggu Iya Kalau cacar air dari manusia ke manusia Gak ada perantara dari hewan Kalau cacar monyet ada Seperti dari tikus, tupai, anjing pun juga bisa Karena anjing itu sudah terinfeksi Iya Atau monyet Nah dari situ dari makanan atau dari gigitan bisa menimbulkan penyakit Selain itu cacar air tidak ada pembasaran kelenjak ketabening Oke kalau disini ada ya Kalau cacar monyet ada makanya itu yang ditakutkan Walaupun memang prognosisnya itu lebih baik dari cacar monyet daripada cacar air Tapi karena dia bisa memperbesar kelenjak ketabening itu yang ditakutkan kalau terapinya terlambat Terlambat ya ya Oke deh nanti kita masih kabar bincang-bincang lagi ya dok ya Ya pemirsa bincang sahati Hari ini kita masih membahas mengenai waspada cacar monyet Jadi untuk anda yang bertanya atau berkonsultasi Anda bisa menghubungi nomor telepon 021-290-32644 Atau anda juga bisa bertanya melalui instagram At bincang sahati daai tv Berikut ini ada informasi untuk anda Ya pemirsa kembali lagi ke bincang sahati Dan hari ini kita masih membahas mengenai waspada cacar monyet Jadi untuk anda ingin bertanya atau berkonsultasi Anda bisa menghubungi nomor telepon 021-290-32644 Atau anda juga bisa bertanya melalui instagram At bincang sahati daai tv Kembali saya akan membincang-bincang dengan narasumber kita hari ini Dr. Natalia Primadona SPKK Spesialis kulit dan kelamin dari rumah sakit Royal Taruma Oke dok Berbicara mengenai penyakit cacar monyet ini Sebenarnya yang lebih rentan terkena penyakit ini Apakah anak-anak atau orang dewasa nih dok Kalau lebih rentan ya anak kecil ya Karena memang mungkin mereka lebih suka sakit-sakit Jadi otomatis daya tahan imunitasnya lebih rendah daripada orang dewasa Tapi tidak menutup kemungkinan orang dewasa juga rentan dok Iya 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 Karena orang dewasa yang tidak care sama kesehatannya Ya imunnya juga akan rendah Jadi tidak bisa dipatok Yang mana yang lebih muncul lebih Apa Terserang lebih sering ya Anak-anak atau orang dewasa Oke Nah kalau untuk penyembuhannya sendiri Ada nggak sih yang berbeda dari penyembuhannya apabila terkena penyakit cacar monyet ini Dari anak-anak ataupun dari orang dewasa yang terkena Penyembuhannya sih seperti Kita obatnya dengan gejala ya Dari gejala misalnya kalau panas kita kasih obat panas Kalau dia apa ada radang kita kasih obat radang Tapi sekarang yang dilakukan di Singapura itu Mereka pakai vaksin variola Oke Yang kita tahu ya ada cacar air, cacar api Iya Sekarang cacar monyet Cacar air masih ada Cacar api sudah musnah Iya Tapi karena vaksinnya juga Karena sudah musnah vaksinnya tidak dibuat lagi Dari tahun 1980 Nah tapi sekarang di Singapura itu Setiap orang yang mau punya gejala seperti ini Itu mereka suntik sama vaksin variola ini Oke Karena variola itu juga dari hewan Hewan iya 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 kan dari hewan Jadi dia punya cross protection Jadi perlindungan yang silang ya Jadi diharapkan dengan disuntik vaksin itu Diharapkan tidak ada stadium yang lanjut Untuk orang-orang yang terkena cacar monyet Cacar monyet ini Oh oke oke Nah ini mungkin kalau gitu langsung saya bahas Kebetulan banget Ngomong masalah vaksin Nah ini ada pertanyaan Direct message Pertanyaannya dari Ed Sri Rahayu Dia bilang minggu depan kami sekeluarga Akan berlibur ke Singapura Apakah ada pencegahan yang dapat kami lakukan Agar tidak terkena cacar monyet Kalau saya nggak usah berangkat Mungkin Tapi tekat udah beli Tapi tekat udah beli Gimana dong Ya satu jaga badan ya Bisa konsumsi obat-obat dari tahan imunitas Oke Jadi minum obat-obat atau vitamin-vitamin Ya kalau anak-anak ya sirup Ya ada Kalau orang dewasanya ada tabletnya Selama di Singapura Kedua Cuci tangan Oke Cuci tangan Dengan hand sanitizer atau ada yang Basisnya alkohol ya Iya Ketiga Jangan makan-makan daging dulu Oke Karena kita nggak tahu ya Karena kita nggak tahu ya Misalnya makan bakso Bisa aja bakso dari daging apa Kita nggak tahu Ya kan Kita usahakan makan makanan yang matang Ya makanan yang matang Kemudian Saya kira Ya mengkonsumsi makanan yang sehat Dan juga Mengkonsumsi vitamin tambahan begitu ya Serta rajin mencuci tangan gitu ya Oke Dok Kalau misalnya Yang paling ditakutkan Seandainya terkena penyakit cacar Akan meninggalkan bekas nggak sih Kalau cacar monyet ini Kalau saya bilang sih Pasti akan memberikan bekas Karena dia kan dalam ya dok Ya Karena misalkan ada bentol Atau Lepuh Pasti Ada Bekasnya Pasti ada bekas Oke Nah Perjalanan dari penyakitnya sendiri ya Cacar ini Apakah dia akan menyebar ke seluruh tubuh Biasanya kan ada tuh yang Ya Hanya dari muka Kemudian baru ke badan gitu Atau yang dari badan baru akan ke perifer gitu Nah ini bagaimana kalau dengan cacar monyet Cacar monyet ini dari wajah dulu kemudian badan baru udah nyebar ke tangan ke kaki Dan khasnya lagi cacar monyet ini Dia tuh akan timbul di telapak tangan sama telapak kaki Oke Persis seperti orang sivilis Iya Iya Jadi luarnya yang paling lebih banyak akan di daerah Iya dia akan muncul di sini Di tangan Sekarang kalau misalnya cacar air kan jarang sekali muncul di telapak tangan sama telapak kaki ya Cacar air bisa muncul di lapisan mukosa seperti bibir Ya kan kelamin Itu kalau cacar monyet bisa juga Tapi dia khasnya di sini Telapak kaki sama telapak tangan Dia bisa muncul Oke Nah kalau untuk pada saat mungkin mencurigai ya Ada beberapa orang yang mungkin merasa Oh kayaknya nih saya baru kembali dari daerah yang terkena cacar monyet ini gitu Terus ingin memeriksakan diri Nah itu apakah harus ke dokter untuk bisa mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut dari labnya Atau ada lab yang bisa diperiksakan sendiri Lebih baik ke dokter dulu ya Karena kalau misalnya dia setelah balik dari negara yang ada sakit itu Kira-kira tiga minggu dok Tiga minggu dia harus periksa Tunggu ya maksud saya tuh lamanya Periode itu tiga minggu untuk memeriksakan diri ke dokter Entah dia ada panas dingin atau nyeri-nyeri Itu sebaiknya dilakukan seperti itu Oke Nah untuk pemeriksaannya sendiri yang lebih spesifik Yang akan dilakukan oleh dokter itu apa aja sih dok sebenarnya? Paling pemeriksaan medical check up biasa ya Darah, kencing Kemudian kalau misalnya memang dia ada kecara di kulit ya Biasanya kita lakukan swab Swab itu diambil di bagian dasar dari bentolannya itu dok Oke Berapa lama untuk bisa mendapatkan hasil Oh ya ternyata ini memang terinfeksi cacar monyet? Hasil maksudnya hasil laboratorium Cepat dok Kalau misalkan di mikroskop dia cepat Karena kan virus nggak Masa hidupnya virus itu kan nggak lama ya Oke Nah Dari Kalau untuk Tadi dokter mengatakan bisa terkena ke anak-anak Bisa terkena ke orang dewasa gitu Apakah rentan juga untuk bisa terkena ke ibu yang sedang hamil Atau menyusui? Bisa juga Dan gambaran penyakitnya apakah sama seperti kalau di anak-anak? Sama Sama begitu ya dok ya Jadi memang yang harus diwaspadai disini Adalah menjaga dari kebersihannya begitu ya Kemudian dari makanan Kemudian dari traveling Di negara mana dia traveling ya Atau orang serumah ada yang traveling ke daerah itu Diwaspadai Diamati Oke Jadi memang harus diwaspadai kalau memang pergi ke negara-negara yang disurigai Karena ini kan virus ya Dari udara juga dia bisa ya Dari orang bersin Orang meludah Atau orang batuk itu bisa Terkena virus itu karena udara Bukan hanya dari sentuhan Atau sharing pakaian Sharing pakaian juga bisa ya Karena dia ada darah Dia kena di pakaian Pakaian dipakai orang lain Orang itu bisa terkena Jadi dari udara pun juga bisa Jangan lupa gitu Ya 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 Mungkin orang mesti merasa tuh Bahwa penyakit ini bisa ditularkan melalui hewan Jadi mereka beranggapan oh aman saja Karena memang belum ada ini Tapi Dari udara saja bisa begitu ya Dari udara dari darah itu yang harus diwaspadai begitu ya Oke Mungkin ini ada lagi yang mau dibahas nih ya dok ya Dari direct message Ada Jocelyn Joyce Bagaimana sih sebenarnya gejala awal dari penyakit cacar monyet ini? Karena saya ini punya keponakan yang baru saja pulang dari Singapura 3 hari yang lalu Dan hari ini badannya panas Jadi saya takut kalau keponakan saya ini sebenarnya terkena Atau ada gejala dari cacar monyet ini gitu Ya itu tadi saya bilang Gejala awalnya tuh demam Demam 1-3 hari Tapi bukan demam yang tinggi ya Kemudian ada nyari kepala Kalau misalnya udah minum panah Misalkan minum obat-obat pasar Gak sembuh itu berobat Nyari kepala Kemudian Sakit kepala ya Kemudian nyari punggung Yang gak biasa kan Nyari punggung atau nyari-nyari sendi Kalau misalkan masih remaja Gak mungkin lah nyari-nyari sendi Iya Kemudian ada Ya itu mungkin sakit menelan Atau gak enak semua badannya di darah-darah Yang ada kelenjar getah benihnya Iya kan Kemudian mulai Apakah ada kejala-kejala kulit Nah sekarang seperti yang tadi Jocelyn Apa ponakannya ya Iya ke ponakannya Itu lebih baik periksa Lebih baik diperiksakan begitu ya Jadi bukan hanya kasih obat panas saja Karena kan memang dia dari Singapura ya Sekarangnya sedang Di Singapura pun orang-orang yang Kontak langsung dengan orang Nigeria itu Sekarang di karantina Oke Jadi kalau gak salah 8 Mei ya itu Sampai 3 minggu mereka akan karantina Jadi untuk dipastikan benar-benar bahwa memang Penularannya tidak akan bisa mana-mana juga begitu ya Oke deh semoga jawabannya membantu ya Jocelyn Joyce Dok nanti kita masih akan berbincang-bincang lagi Dok mengenai penyakit cacar monyet ini Ya pemirsa Bincang Saati Kita masih membahas Mengenai waspada cacar monyet Jadi untuk anda yang bertanya Atau berkonsultasi Anda bisa menghubungi Nomor telepon 021-290-32644 Atau anda juga bisa bertanya Melalui Instagram At Bincang Saati The ITV Berikut ini ada informasi untuk anda Ya pemirsa kembali lagi ke Bincang Saati Dan hari ini kita masih membahas Mengenai waspada cacar monyet Jadi untuk anda yang bertanya Atau berkonsultasi Anda bisa menghubungi Nomor telepon 021-290-32644 Atau anda juga bisa bertanya Melalui Instagram At Bincang Saati The ITV Kembali saya akan berbincang-bincang Dengan narasumber kita hari ini Dokter Natalia Primadona SPKK Spesialis Kulit dan Kelamin Dari Rumah Sakit Royal Taruma Oke dok Sebenarnya kalau berbicara mengenai Penyakit cacar monyet ini Bahaya gak sih penyakitnya gitu Karena kan udah sekian lama Tidak pernah terekspos Gak ada kasusnya Tiba-tiba masuk di Singapur Sampai harus dikarantina Sebahaya itukah gitu Iya kalau misalkan Sudah ada orang yang terjangkit Kita memang harus dikarantina Memang bahaya sakit ini ya Kalau misalkan Jadi endemi Karena ada di tahun Dua ribu berapa gitu ya Itu kejadian luar biasa Di Kongo Oke Sampai seribu kasus Oh iya Sampai seribu kasus itu banyak banget ya Makanya jadi KLB Maka itu yang dikasih pada Kalau misalkan ada terjangkit Maka mereka langsung karantina Seperti ya sama Kayak peluburung Ya kan Ebola Itu semua dikata Jadi kalau misalkan Dilihat bahaya Bahaya apa tidak sakit ini gitu ya Pasti bahaya Kalau enggak ya gak bakal ada KLB Gak bakal ada karantina dok Iya ya Apalagi kalau lihat dari Beberapa berita Yang ada gambarnya itu kan Serem Serem banget ya dok Sampai bener-bener beruntusan semua Seperti itu gitu Walaupun memang kalau Melihat penyakit cacar Juga Gambarnya sama Seperti itu gitu loh Ada beruntus-beruntus Beruntus gitu ya Oke deh dok Dok ini kita ada penelpon Kita jawab dulu ya dok ya Halo Bincang Sati Halo Bincang Sati Selamat siang Iya selamat siang Dengan siapa di mana? Dengan Lina di Medan Oke dengan Lina di Medan Siapa kamu mau tanyakan apa? Gini beberapa minggu lalu Saya habis kena cacar air Terus sekarang kan Cacar itu udah kering Dan sudah hampir sembuh juga Tapi itu kayak Masih ada Pas saya lihat kok masih ada Kayak Bercak merah gitu Kayak Bintik-bintik merah gitu Di bagian dada Sama paha saya gitu Terus juga beberapa kulit saya Juga ada yang terkelupas Apakah itu Cacar air lagi Atau bukan apakah bisa Terkena untuk kedua kalinya Atau enggak? Oke Oke sebentar Mungkin dokter ada yang mau ditanyakan Enggak Enggak ya Oke langsung dijawab ya Ya terima kasih Mungkin enggak ada hubungannya Tapi sama-sama cacar Ya mungkin itu merah-merah Berkat Bercaknya itu yang memang Proses-proses penyembuhan dari cacar air Oke Karena cacar air itu dalam hidup kita Hanya sekali saja kena Oke Nah cacarnya juga virus Kemudian kita kena Antibodi kan muncul Ya Setelah itu ya tidak akan ada lagi cacar air Oke jadi memang itu proses Penyembuhannya begitu ya Malaupun masih ada bercak-bercak merah Asal tidak melepuh ya Asal tidak melepuh Iya Kalau cuma bercak saja itu Memang proses penyembuhan Oke Nah seandainya Ternyata masih ada yang melepuh Atau mungkin ada yang bentuknya masih Menonjol Dengan dalamnya ada Paling itu satu apa dua Mungkin satu Obatnya dia enggak minum secara teratur Jadi pas 7 hari harusnya obat habis Dia masih enggak habis Oke Nah kalau seandainya seperti itu Langsung kembali ke dokter Untuk bisa diberikan obat tambahan Atau mungkin menambah dosis sendiri Obatnya berapa hari lagi gitu Biasanya kalau kita dokter enggak kasih lagi dok Karena sudah masing-masing sudah lewat ya Jadi mungkin secara topikal aja diberikan gitu ya Dioleskan obat gitu ya Tapi tetap mungkin Untuk lebih amannya Diperisakan kembali ke dokter gitu ya Karena enggak mungkin terjadi dua kali gitu kan Cacarnya ya Oke Semoga jawabannya membantu Lina Kalau memang obatnya belum habis Dihabiskan Nah kalau misalnya nanti ternyata Masih timbul gejala yang menonjol Dan mungkin masih ada isi airnya begitu Alangkah baiknya kalau kembali ke dokter spesialis kulit Supaya bisa diberikan obat tambahan gitu Yang dalam bentuk oles gitu ya Semoga cepat sembuh Nah Oke dok Penyembuhannya Untuk penyakit cacar monyet ini Kalau tadi cacar yang biasa Cacar air begitu Itu kan kalau saya pernah ngalamin Soalnya itu Lama banget Untuk bisa sampai hilang Walaupun udah sembuh Tapi tetap ada bekas-bekasnya gitu ya Untuk cacar monyet ini Sebenernya berapa lama sih proses penyembuhannya Nah proses penyembuhannya ya Tergantung dari turnover kulitnya ya Karena memang cacar monyet itu lebih lama Masa inkubasinya Kemudian dia tuh lebih agresif Daripada si cacar air Oke Seperti bekasnya juga akan lebih lama Untuk hilang daripada cacar air gitu Oke Nah kalau di Bener gak sih Kalau banyak dikatakan Untuk cacar air sendiri aja Pada saat kondisinya Dalam masa penyembuhan Itu adalah Proses yang Bisa dibilang sangat infeksius Bisa menularkan ke orang lain gitu Apakah ini juga berlaku pada cacar monyet? Iya sama Karena kan juga ada stadium kropeng dong Stadium kropeng itu malah lebih Agresif untuk penularannya itu lebih tinggi Daripada Bentuk Gambaran kulitnya masih Utuh Oke Jadi memang Kalau ada gambaran Meskipun Kalau tadi Dutra mengatakan Perbedaannya adalah di limfadenopatinya ya Pembesaran kelenjar ketah bening Berarti kan secara umum Gambarannya Dia akan Ada benjolan Akan ada isinya Dalam bentuk air begitu ya Itu kan seharusnya tidak boleh digaruk Iya kan Dok Jadi pada saat digaruk Ataupun pada saat Ada yang pecah Itu adalah Dimaksudnya Ke infeksi sekunder Itu infeksi sekunder Dan itu juga bisa menularkan begitu ya Ke orang lain ya Oke Nah Kalau Seperti itu Dan infeksi sekunder dia itu Akan lebih susah untuk diobati Karena dia ada Pembahasan kelenjar ketah bening kan Kalau apa Dok? Karena dia ada Pembahasan kelenjar ketah bening Kemudian dia ada infeksi sekunder juga Berarti Lebih sulit untuk mengobati Untuk infeksi sekunder ya kan Oh iya 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 benar benar Nah kalau untuk cacar monyet sendiri ini Seandainya tidak diobati Apakah dia akan bisa menyebabkan komplikasi ke penyakit yang lain? Iya bisa Itu tadi saya bilang ke encefalitis Ke penyakit ispah Walaupun tadi dia nggak ada batuk bilek Jadi dia bisa masuk ke paru Ke paru-paru Brongkop pneumonia Iya iya Bisa masuk ke encefalitis otak Invesi otak Invesi otak Berarti panasnya akan lebih tinggi lagi Di masa 3 minggu itu Oke Jadi memang Itu semua harus ditangani Walaupun Belum lagi masuk ke mata Ke mata Skelera nya bisa kayak keropek Sekaring Sekaring Oke Nanti kita masih akan membahas mengenai gejalanya ya Dok Belum mungkin masih bisa dijelaskan masalah komplikasinya Iya iya Oke Pemirsa Bincang Sehati Kita masih membahas mengenai waspada cacar monyet Jadi untuk anda yang bertanya Atau berkonsultasi Anda bisa menghubungi nomor telepon 021-290-32644 Atau anda juga bisa bertanya melalui instagram at bincangsehati.itv Berikutnya ada tips untuk anda Penyakit yang ditularkan oleh binatang Pemirsa Bincang Sehati Binatang diketahui dapat menjadi salah satu sumber penyebaran penyakit Oleh karena itu penting untuk dapat mengenali ancaman penyakit dari keberadaan binatang tersebut Berikut ini beberapa jenis penyakit yang ditularkan dari binatang ke manusia Disebabkan oleh Bacillus anthracis Dalam kasus yang cukup langka Antraks bisa menular ke manusia lewat kontak dengan binatang atau produk ternak yang terinfeksi Memiliki gejala yang dibedakan berdasarkan cara penularannya Yakni antraks kulit Antraks gastrointestinal Antraks injeksi Serta yang paling berbahaya Antraks inhalasi Virus HIV-1 awalnya merupakan hasil pencampuran dua jenis simian immunodeficiency virus atau SIF Satu dari monyet mangabe kepala merah dan monyet berhidung besar Yang kemudian diyakini menginfeksi simpanse pantroglodites di Afrika Tengah Yang kemudian ditularkan ke manusia melalui paparan darah ke darah atau mengkonsumsi daging hewan liar Virus flu burung ditemukan di seluruh dunia dan beberapa jenis dikhawatirkan dapat bercampur atau bermutasi Sehingga dapat berbahaya terhadap burung dan manusia Tipe virus flu burung yang paling berbahaya dan patut diwaspadai adalah H5N1, H5N2, H7N9, dan H5N6 Ebola merupakan virus yang langka, ditemukan pertama kali pada 1976 dan sangat mematikan Virus ini ditemukan hampir secara eksklusif hanya di negara-negara Afrika bagian tengah dan barat Hampir separuh dari total manusia yang terjangkit virus Ebola meninggal Kematian pun dapat terjadi hanya dalam waktu 1 hingga 2 minggu Ya pemirsa bincang sahati hari ini kita masih membahas mengenai waspada cacar monyet Jadi untuk anda ingin bertanya atau berkonsultasi Anda bisa menghubungi nomor telepon 021-290-32644 Atau anda juga bisa bertanya melalui instagram At Bincang Sati The ITV Kembali saya akan berbincang-bincang dengan arah sebuah kita hari ini Dr. Natalia Primadona, SPKK spesialis kulit dan kelamin dari rumah sakit Royal Taruma Oke dok, kalau tadi dok sudah menceritakan bahwa kalau tidak diobati bisa sampai ke encefalitis, bisa sampai ke mata, begitu ya dok ya Nah sebenarnya untuk pengobatannya, selain simptomatisnya ya misalnya demam diberikan obat demam Itu ada gak sih pengobatan yang untuk khusus untuk cacar monyet ini? Kalau pengobatan yang khusus belum ada Karena tadi saya bilang yang pertama kali muncul di Afrika itu Mereka sulit untuk mendapatkan antibody Karena kasusnya satu-satu-satu, kalau misalnya dikumpulkan memang banyak Nah itu yang kesulitan mereka tidak bisa ambil antibody dari hewan itu Ya kan? Atau manusia sudah terinfeksi, gak bisa diambil Gak bisa diambil ini Jadi sekarang pengobatannya tidak ada yang khusus Karena memang dia tidak ada vaksin Tapi yang bisa dilakukan yaitu cross protection tadi Kita kasih vaksin dari variola Kita bikin lagi gitu Terus diinjekkan ke orang-orang yang memang ada gejala sepertinya gejala dari monkeypox Untuk mencegah supaya dia gak lanjut ke stadium yang lebih lanjut Sampai ke komplikasi gitu Tapi sebenarnya kalau untuk vaksinnya itu sendiri belum Belum pernah Belum ada Belum Apa yang variola ini diberikan untuk Cross protection Cross protection Karena variola itu juga dari zoonosis Dari hewan ya Jadi mereka sudah teliti Itu bisa untuk melindungi dari monkeypox virus Tapi gak 100% Oke jadi masih bisa digunakan Tapi mungkin hasilnya belum maksimal begitu ya Oke deh Ini kita ada penelpon nih dok Kita angkat dulu ya Halo bincang Sati Dengan Resti di Jakarta Oke dengan Resti di Jakarta ya Silahkan yang mau ditanyakan apa Gini dok Jadi anak saya Saya punya anak usianya itu 5 tahun Ya Ada Nah saat ini tuh dia lagi panas ya Terus ada bintil-bintil merah gitu Di kulitnya Terus itu warnanya juga agak pucat gitu ya Saya pikir ini cuma yang keringet biasa Tapi lama kelamaan bintilnya ini semakin membesar Apakah ini cacar atau apa ya dok Terus cara mengatasinya bagaimana ya Oke itu boleh tahu udah berapa hari Udah 2 hari Udah 2 hari Oke mungkin dokter ada yang mau ditanyakan Itu bintilnya tuh isi air apa bagaimana ya ibu ya Jadi pinggirnya itu merah Tengah-tengahnya tuh kayak putih gitu Pucat Berwarna pucat Berwarna pucat Tapi melenting ya Iya melenting Oke di area mana saja ibu Itu di dahi banyak Terus di badan Di leher gitu dok Ada demam apa tidak Iya Ada demam Ada badannya panas gitu demam Ini pertama kali muncul seperti ini Iya Ya kemungkinan ini Cacar air Cacar air Oke Ya kalau gitu Langsung Mungkin apa namanya Dokter udah masih ada yang mau ditanyakan lagi Sudah Oke langsung jawab dulu ya Mbak Resti ya Oke jadi kemungkinan cacar air ya Tadi kan ditanyakan oleh Mbak Resti Kira-kira apa yang bisa dilakukan Dan kalau memang ternyata cacar air Apa yang harus dilakukan Kalau 5 tahun kemudian ini pertama kali Kemudian gejalnya lepuh Iya kan di sekitar ada merah Ada demam juga Itu kemungkinan besar ke arah Cacar air atau varisela Satu jangan mandi Jangan mandi Iya Kalaupun ya jangan mandi Karena cacar air biasanya satu badan ya Kenapa Karena bisa terinfeksi dari air itu Oke Iya Kedua Jangan sampai dia pecah Biasanya kita kasih bedak Iya Biasanya dikasih bedak Pakai pakaian-pakaian yang longgar Supaya dia nggak pecah Karena kalau pecah luka Invasi sekunder Iya Kan Kemudian kasih obat yang simptomatik Panas ya kasih obat panas Kalau gatel ya kasih obat gatel Kalau misalkan ada yang nggak sengaja Ke garuk Jadi pecah Pecah Kasih salem antibiotik Oke Makan apa saja yang bisa dimakan Kalau misalkan ada mitos Jangan makan kecap Jangan makan apa Itu mitos Jadi makan apa aja Supaya daya tahan tubuhnya meningkat Makin bagus gitu ya Jadi penyembuhannya juga akan lebih cepat Oke Ya Semoga jawabannya membantu Alangkah baiknya kalau memang diperlisakan langsung ke dokter spesialis kulit Jadi lebih pasti Ternyata memang ini cacar air begitu ya Iya Nah Kalau yang tadi saran-saran dokter katakan itu Apakah itu berlaku juga untuk cacar monyet Jangan digaruk Dok percayalah saya pernah kena cacar gatel dok Buat doang yang garuk Ya hampir-hampir sama ya Cuma dia memang punya kejaran lebih Daripada cacar Kalau cacar air kan cuma panas Iya Kalau cacar monyet lebih dari itu Satu kalau misalkan gatel Sama sih pengobatannya ya Hampir sama Kasih pengobatan simptomatik Gatel yang kasih anti-gatal Ada demam yang kasih anti-demam Gitu ya Disampil kasih lagi sesuai dengan komplikasi apa yang timbul Oke Ya ya Jadi memang lebih baik kalau Jangan mengobati sendiri Ya Tetap harus diperiksa ke dokter gitu ya dok ya Oke dok ini ada direct message nih dok Dari Ed Mirawati Apakah penyembuhan cacar monyet sama dengan cacar yang lain Atau mungkin cacar monyet lebih berbahaya Gitu Ya pengobatannya sih hampir sama Karena memang dia dari Apa Pox ya virus ya Ya virus ya Satu ya daya tahan tubuhnya harus ditinggikan Ditingkatkan Kedua Jaga supaya higienisnya baik Ya kan Ketiga ya Kasih pengobatan simptomatis sesuai dengan gejala ya Panas kasih obat panas Ya kalau gatal kasih obat gatal Tapi Di monkey box nya sendiri tuh pasti ada gejala-gejala lain yang lebih berat Karena tadi kan dia menyerang kelenjar getah bening Ya oke Kalau untuk seperti kondisi-kondisi yang Ada terjadi pembengkakan kelenjar getah bening Apakah itu diperlukan antibiotik tuh dok Kalau kayak begitu Biasanya sih Kita kasih ya Tetap biasanya dikasih antibiotik Karena biasanya kenapa kalau kelenjar getah bening membesar Karena pasti ada infeksi masuk Ya kan Entah infeksi apa kita belum tahu itu akan ada penelitian lebih lanjut Kita follow up, follow up begitu Jadi pastinya Pasti kita akan kasih antibiotik Oke Ya Jadi memang kalau untuk memberi antibiotik pun lebih baik Seandainya pergi ke dokter ya Untuk bisa diberikan antibiotik yang memang sesuai Begitu ya Nah Kalau untuk Tadi dokter mengatakan bahwa cacar air itu hanya bisa terkena satu kali Apakah dokter mengatakan ini cacar air bisa satu kali Atau bisa berulang mungkin begitu dok Kalau menurut logika ya Karena ini faktor perantara itu hewan Iya Untuk orang-orang yang sudah terkena monkeypox Dia bisa juga terkena lagi kedua kali Karena perantara dari hewan Oke Selama dia masih mengkonsumsi hewan itu yang terinfeksi dengan virus monkeypox Dia akan terkena lagi Walaupun Pertama dia sudah kena Mungkin ada antibody ya Ada antibody ya Iya Kedua kali kena mungkin dia juga Masih ada antibody ya Tapi kejelek juga pasti ada Mungkin lebih ringan daripada yang pertama Oke Karena kan faktornya dari hewan ya Nah Kalau untuk dokter mengatakan Jangan digaruk yang tadi itu ya dok Untuk cacar air sendiri jangan digaruk Beberapa ada yang mengatakan Oh kayaknya mendingan dioleskan minyak lah Atau apapun itu Apakah itu membantu dok Itu malah bikin memperburuk Oh itu akan memperburuk Jadi jangan Karena memperburuk pasti mereka berobat Pasti mereka cari dokter Oke jadi lebih baik Jangan dioleskan apa-apa Kalau mau dioleskan bedak aja gitu ya dok ya Oke Pencegahan apa sih dok yang bisa dilakukan Agar tidak terkena penyakit cacar monyet ini Satu Hindari negara-negara yang masih terjangkit Atau masih tanda tanya mereka meneliti Karena di negara itu masih ada kasus itu Kedua Kalau memang terpaksa Ke negara itu Satu jaga badan Minum obat-obat Daya tahan imunitas Walaupun Obat itu gak bisa langsung Mencegah ya Karena kan daya tahan imunitas itu Ada waktunya Untuk bekerja yang Gak seperti vitamin Nah keempat ya Cuci tangan yang bersih Kemudian hindari makan daging Dari hewan-hewan yang liar Terutama yang pengerat ya Kayak tikus, tupai Kelinci Itu hati-hati Monyet Oke Itu ya Nah kalau tadi dokter mengatakan Hindari negara-negara yang Terkena atau berpotensi Untuk terkena ini ya Menularkan cacar monyet ini Mungkin bisa sedikit disebutkan dok Mana tahu ada yang sedang menonton Sudah terlanjur beli tiket dok Jadi harus bersiap-siap Ya satu ya Singapura Yang paling dekat dengan kita ya Yang paling dekat ya Kedua Untuk negara-negara Afrika Afrika Tengah atau Afrika Barat Nah berhati-hatilah untuk Para bisnismen yang memang ada Hubungan dagang Harus kesana Nah itu harus proteksi diri Ya kita gak mungkin Jangan pergi gitu Apalagi dia ada Hubungan dagang disana kan Gitu saja Oke Jaga diri sendiri Oke Tetep jaga diri sendiri Gitu ya dok ya Nah kalau untuk Yang paling-paling Sering dilakukan oleh Orang-orang adalah Pada saat mereka merasa Kayaknya daya tahan tubuh saya ini Kurang baik deh gitu Ada gak sih sebenarnya Makanan yang Atau vitamin yang Dianjurkan gitu Maksudnya Bolehkah mengkonsumsi vitamin ini Atau tidak boleh Mengkonsumsi vitamin yang itu gitu Nah itu gimana tuh dok Kalau vitamin sih Apa aja boleh ya dok ya Cuma Ditambah dengan daya tahan imunitas Jangan vitamin saja Oke Vitamin aja kita makan Kita segar 3-4 jam kemudian Setelah itu kita loyo lagi Kita harus minum lagi Oke Tapi dia tidak Dia gak bekerja untuk Imun sistem kita Hmm Dia hanya bekerja untuk sesaat Gitu Kalau obat daya tahan imunitas Enggak Dia bekerja hanya Bener-bener dia Fokus ke Daya tahan imunitas kita Oke Jadi itu perlu misalkan vitamin Plus daya tahan imunitas Jadi dikombinasi Oke jadi tetep harus dikombinasi begitu ya Iya Apalagi dengan vitamin Dan juga Makanan apa gitu yang Apa makanan Apa aja Apa aja boleh Asal jangan daging yang Dari hewan liar itu tadi Kadang-kadang ada banyak orang yang suka Makan daging yang pengerat Hmm Oke 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 Itu yang harus Harus di hindari gitu ya Sementara di hindari dulu Oke deh Iya dok Terima kasih loh ya dok Udah bersedia hadir disini Jangan bosan-bosan kalau diundang lagi ya dok ya Sama-sama Oke pemirsa bincang sehati Semoga informasi hari ini berguna untuk anda Kalau anda punya kritik Ataupun saran Anda bisa SMS 0889 8100 5000 Jangan lupa follow di instagram At bincang sehati The ITV Dan juga bergabung di facebook Dan juga youtube Bincang sehati The ITV Jangan lupa saya ulangi lagi Instagramnya At bincang sehati The ITV Facebooknya dan juga youtube Bincang sehati The ITV SMSnya 0889 8100 5000 Akhir kata Saya Monica Rizon di depan anda Sampai jumpa Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa